Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudipjo, memberikan pembekalan kepada ratusan calon anggota legislatif Partai Perindo di Gedung Rahapena Kendari Selasa Sore. Haritano Sudipjo juga mengunjungi wisata kuliner Kaki Lima di kawasan Kendari Beach dan juga sempat mencicipi pisang epek, makanan khas yang banyak diminati warga Kendari. Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudipjo, atau Akrab Disapa HT, disambut ratusan calon anggota legislatif dan kader Partai Perindo di Gedung Rahapena Kendari Selasa Sore. HT kekendari untuk memberikan pembekalan kepada ratusan caleg Partai Perindo di wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Ketua Umum Perindo, Haritano Sudipjo, meminta semua caleg Perindo di Sultra bersama-sama saling membantu agar bisa mencapai target tiga besar perolehan suara pemilu 2019. HT juga mengharapkan tahun ini ekonomi dunia bisa kembali stabil sehingga ekspor bisa lebih besar daripada impor. Akhirnya kita harus tahu akan berpasang saja. Tapi saya harapkan tahun 2019 ini ekonomi dunia sudah kembali stabil. Karena trade war itu kan sudah selesai. Akhirnya Amerika, China ini kan sudah putas masalahnya. Jadi semua pihak itu bisa fasilitas betul-betul dalam berdagang. Jadi ini kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor. Memang saya mengerti import kita meningkatkan diri dajah. Nah, tahun lalu dibandingkan ekspor. Jadi ini harus sedih, kita waspandai dan harus benai. Karena ini juga yang memperlaku penurunan berdaya rupiah. Ya kalau dia bisa kita tergelus, jadi kita turun. Usai memberikan pembekalan caleg, HT berkunjung ke pusat kuliner di kawasan Kendari Bis. Kedatangan HT membuat emak-emak berkerumun meminta foto bersama HT. HT bersama kadir Partai Perindo menyempatkan mencicipi makanan pisang EP, makanan paling diminati warga. Dari Kendari, Pemberutameng, N News memberitakan.